Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi Ada beragam jenis teks yang dapat ditemukan dalam bahasa Inggris Halo Edukasi sudah membahas beberapa jenis teks tersebut Pada kesempatan kali ini, akan dibahas mengenai explanation text Tapi sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya Explanation text merupakan sebuah teks di dalam bahasa Inggris Yang digunakan untuk menjelaskan cara atau proses dari suatu hal Terutama yang berhubungan dengan kejadian atau fenomena alam, dunia ilmiah, atau sosial budaya Sekilas, explanation text hampir sama dengan procedure text Yakni menjelaskan suatu proses Apabila procedure text menjelaskan cara untuk melakukan sesuatu Maka, explanation text menjelaskan tentang bagaimana sebuah proses dapat terjadi Fungsi dari explanation text yakni memberikan informasi kepada para pembaca mengenai proses suatu objek Ada pun ciri-ciri dari explanation text adalah sebagai berikut Yang pertama, berasal dari pertanyaan penulis yang berhubungan dengan why dan how mengenai suatu fenomena yang ada Yang kedua, berawal dari suatu fenomena Oleh karena itu, fokus materi pembahasan bukanlah benda atau orang Melainkan proses kejadian atau peristiwa yang dialami oleh benda atau orang Yang ketiga, menggunakan simple present tense Sebab explanation text menjelaskan mengenai fakta Yang keempat, menggunakan action verb Yakni kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses atau aksi yang sedang berlangsung Yang kelima, menggunakan adverbial phrase Yang keenam, menggunakan passive voice untuk menekankan terhadap fokus kejadian yang berlangsung Yang ketujuh, menggunakan noun phrase Yang kedelapan, menggunakan general and abstract noun Yang kesembilan, menggunakan technical terms Merujuk pada istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada teks Yang kesepuluh, menggunakan conjunction of time dan cause effect Dalam sebuah explanation text harus tersusun atas beberapa bagian Yang dikenal dengan istilah generic structure Bagian-bagian pada explanation text tersebut antara lain sebagai berikut Yang pertama, general statement Bagian ini merupakan pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan Atau penjelasan umum tentang suatu peristiwa Isi dari general statement yaitu penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas Dapat berupa pengenalan fenomena Kemudian, a sequence of explanation Bagian ini adalah penjelasan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi Di sini, penulis dapat menulis lebih dari satu paragraf Isi dari a sequence of explanation Yaitu penjelasan mengenai proses seperti mengapa suatu fenomena dapat terjadi atau tercipta Dengan kata lain, a sequence of explanation merupakan jawaban atas pertanyaan Why dan how penulis saat menulis explanation text Kemudian, closing Bagian ini yaitu penutup atau kesimpulan dari explanation text Sebenarnya, bagian ini tidak harus tercantum pada struktur explanation text Namun, banyak orang berpendapat Jika bagian ini yang biasa terdapat pada paragraf terakhir merupakan closing Bisa jadi, bagian terakhir tersebut masih menjadi bagian dari a sequence of explanation Berisi mengenai langkah terakhir yang dijelaskan pada a sequence of explanation Agar teman-teman lebih jelas memahami mengenai explanation text, berikut contoh teksnya What is photosynthesis? Photosynthesis is a food-making process that occurs in green plants It is the chief function of leaves The word photosynthesis means putting together with light Green plants use energy from light to combine carbon dioxide and water to make sugar and other chemical compounds How is the light used in photosynthesis? The light used in photosynthesis is absorbed by a green pigment called chlorophyll Each food-making cell in a plant leaf contains chlorophyll in small bodies called chloroplast In chloroplast, light energy causes water drawn from the soil to split into hydrogen and oxygen What are the steps of photosynthesis process? Let me tell you the process of photosynthesis In a series of complicated steps, the hydrogen combines with carbon dioxide from the air Forming a simple sugar Oxygen from the water molecules is given off in the process From sugar together with nitrogen, silver and phosphorus from the soil green plants can make starch, fat, protein, vitamins And other complex compounds essential for life Photosynthesis provides the chemical energy that is needed to produce these compounds Demikian pembahasan mengenai explanation text Sebagai tugas di rumah, silakan buat contoh lain mengenai explanation text ya Bila kalian sudah membuatnya, bisa dituliskan di kolom komentar Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari Halo Edukasi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya